Seekor buaya berukuran 3 meter ditemukan mati di Sungai Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di kawasan Bendungan Pais pada Minggu, 26 November 2023, malam. Buaya yang dianggap warga sekitar sebagai penjaga Bendungan Pais dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab ditemukan oleh warga di pinggir Bendungan. Pengelola Bendungan Pais, Kosasi bilang buaya itu pertama kali dilihat oleh anak muda sekitar saat nongkrong di sana. Buaya itu sudah berada di bawah dan terjepit pintu Bendungan. Pintu air Bendungan memang dibuka pada sore harinya. Tiba-tiba malamnya ada kabar kalau ada buaya terjepit di pintu. Karena sudah malam akhirnya menunggu besok paginya untuk dievakuasi, kata Kosasi kepada pos Belitung, Kamis, 30 November 2023. Keesokan harinya saat dicek lokasi semula, ternyata buaya tersebut sudah hilang karena memang arus saat itu juga deras. Seharian warga sekitar memantau lokasi tersebut dan ramai juga warga berdatangan penasaran dengan kabar buaya mati tersebut. Saat memantau lokasi tersebut, warga ternyata melihat buaya yang ukurannya dua kali lipat daripada buaya yang mati menampakkan diri. Buaya itu, kata Kosasi memang penunggu Bendungan juga tapi bagian bawah, sedangkan buaya yang mati adalah penunggu Pais bagian atas. Baru pada selasa sore ditemukan buaya itu. Kami bersama warga sekitar langsung mengwakuasinya lalu dikuburkan tidak jauh dari Bendungan Pais ini, kata Kosasi. Dia bilang salah satu faktor yang menyebabkan dia berpindah-pindah karena habitatnya yang diganggu oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Karena itu dia mengimbau agar setiap orang menjaga dan tidak mengganggu habitat buaya di sungai. Mereka juga butuh hidup untuk keseimbangan ekosistem kita. Kalau dia tidak diganggu, tidak mungkin mengganggu kita manusia, kata Kosasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia